Oke temen-temen, kembali lagi di channel FKR Sob Jadi kali ini gue bakal unboxing Kalian bisa liat ini apanya Ini udah kursi gaming dan belum dibuka Dan gue juga belum tau cara pengoperasiannya Dan gue pengen nge-review Dan yang pasti lagi butuh kursi gaming sih Karena kalo pake kursi kayak gini nih Contoh, kursi biasa kayak gini Apalagi duduknya dari pagi sampe malem Tiduran di kasur itu enak banget Sumpah Dan gue akhirnya memutuskan beli ini Karena punggung gue juga udah sakit ya Jadi gue beli ini Dan gue bakal nge-review-nya di kasur Karena space-nya gak cukup Kalo kalian udah nonton meja Nah space-nya cuma segini nih Belum nambah meja Satu, dua Kursi Jadi kita tuh butuh banget kan kursi gaming Karena ya semoga aja gak pegel sih Nanti gue bakal nge-reaction Dan nge-reaction lagi nge-review ya Barangnya Jadi kita gak usah lama Sambil berjalannya waktu Sambil gue ngebuka Biar gak lama-lama Jadi gue bakal nge-review di atas kasur Oke temen-temen Jadi cukup berat Cukup berat juga Bawa Bawa kayak beginian Lumayan berat Isinya mungkin bisa berkilo-kilo sih Untuk ongkirnya sendiri Gue tuh abis pake JNE tuh Sekitar 90.000 Satu 91.000 ya Terus gue kalo Shopee kan Pasti ada voucher ya Dan Shopee tuh selalu bisa Cuma motong 40.000 guys Jadi sisanya ya Kena ongkir 60.000 Tapi gak masalah Gue tetep-tep bilang Ini Satu juta Ya karena Udah gue tambahin sama ongkir sih Karena kursinya sendiri tuh Cuma 950.000 ya guys Nah Kalo liat dari tampilan depannya Temen-temen Jadi Plastik doang ya Dengan ada logo JNE Kita langsung buka aja Karena gue udah gak sabar Ini plastik gede juga ya Aduh Oke Tampilan awal agak menyerahkan nih guys Yang gue takutin Cuma Kerdus doang sih Tanpa pengaman bubble Ya semoga aja Oke lah Nah guys Ngomongin masalah warna ya Jadi disini gue milih yang warna hitam Alasan gue milih warna hitam Kenapa? Karena gue orangnya kotor Gak bisa gitu guys Sebarang-barang yang putih Pasti dekil sama gue nanti Dan disini ada tulisannya Black Temen-temen Nah Seperti itu Hmm Sekarang Oh bukanya bukan kayak gitu gak sih Gini Aduh Terbalik pula Oke Untuk benak bannya udah mulai hancur ya Gue beli ini dari Jakarta ya temen-temen Jadi ongkirnya segitu ya It's okay lah ya Karena di tempat gue sendiri tuh Bisa kursi tuh lebih dari Sekitar Lebih dari 1 juta 2 juta Yang buat lo gak ada bijet gitu kan Uh Gila Masih di bubble guys Alhamdulillah Jadi orangnya ini gak pelit bubble ya temen-temen Kalian bisa lihat perbahan di bubble Thank you banget buat sellernya Link pembeliannya nanti ada di bawah Iya gak apa-apa Gak di endorse Yang penting Barang ini aman udah alhamdulillah Oke Satu Bentar Ini isinya apa ya temen-temen Kok kayak pistol gitu temen-temen guys Oh ini untuk kakinya ya Ini emang penyot kayak gini Apa dari kurir Apa emang model Semoga aja model sih Terus Oh ini buat Biasanya buat Apa ya kayak dudukan mobil gitu ya Buat nyinggiin turunin Dan kakinya tuh 2-3 1-2-3-4-5 Oh 5 Semoga beneran 5 ya Jangan sampe kurang Gak lucu Kaki kurang 1 Kita dapet baut Oke Kalo dari bentuknya sih Udah ada kuncinya Semoga aja Kalo yang gue takutin Gak kurang bautnya Gue kalo online ini Takutnya baut kurang Kurang bos Kalo kurang Rabih sih urusan Oke Biar rapih guys Kita bagian Oke Jadi ini kakinya tuh 2-3-4-5 Kakinya bahannya Ya Plastik temen-temen Tapi is oke lah Ini bukan Untuk dibanting-banting Jadi ya oke lah Plastiknya juga tebel Gue dudukin Ini Apa ini Ini kayak Ini ya guys Gue suka kayak Gue beli mystery box Terus Suruh bongkar Satu-satu guys Oh Keren-keren Ini buat Kaki-kakinya Ada Kayak Oke Oke Jadi disini buat RCL Ngatur kursi Terus disini ada live Berarti naik tinggikan kursi Oke Oh gak ada yang rusak temen-temen Aduh-duh Cukup berat sih Oke buang Bagian yang kecil-kecil dulu ya Ini apa ini Gila gue kayak Udah kayak Buka mystery box Dan gue Ngucapin makasih sih Buat Sellernya ini Karena Dia niat banget Ngeboblin Setiap bahan ini Satu-satu Thanks banget seller Oke temen-temen Barangnya Berhasil gue review Dan Berhasil gue pasang Jadi cuk Masangnya Kayak seperti tadi aja Sebenernya Seperti tadi Cuma Ya ada kendala sedikit Jadi di bagian baut tadi Kalian tau kan Baut Tempat masukin baut Itu ada sedikit penyot Mungkin Salahan kurir ya Kalau kesalahan seller juga Gak Karena Kardus Ya mungkin Tetep aja kalah juga ya guys Karena di bagian Sampingnya tuh Mungkin bubble gak kurang Jadi akhirnya Ya Jadi kan Seharusnya baut itu Masuknya kayak gini ya Masuknya-masuknya kayak gini Nah tadi tuh kayak gini guys Jadi gimana caranya Baut itu bisa masuk Terus gue ngakalin Pake ini Jadi ini gue masukin Terus gue penyotin Set Biar dia lurus Nah pegangan ini Untuk pegangannya sih ya Ini namanya dari baut Jadi Ya cukup lah Segini aja ya Karena Oke Terus buat Didudukin itu Nyaman banget Untuk bagian Sandaran Coba gue penget Ini Nurunin Oke Karena gue tadi Masangnya tinggi Terus gue tinggiin Terus Terus Ini Oke Terus Gak bisa sampai Mana ini anjir Oke Jadi Posisinya bisa sampai Seperti ini Ini udah paling pol ya guys Oke Kalau bagian kayak gini Gue rasa cukup Nyaman banget Dan ini enak banget Sudah Udah Siksi Untuk ngurusin Punggung Enak sih Oh iya Kalian bisa Nambahin geteran Jadi Terus gue kunci Oke Sudah di kunci Terus Kalian bisa Maka ini Disini ada tempat USB Yaitu Getarin Pinggang Tinggal colok aja Dan disini Kalian bisa denger Disini ada suara Di sini adalah Tempat getarinnya Dan ketika Oke Gue salah lagi Terus gue coba Pengen turunin Oke Ini enak banget sih Gila Punggung gue tuh kayak Geter gitu Ada Nyaman banget sih Oke Berhubung Gue mau ngelanjutin Tiduran duduk Dan di kursi ini lagi Mau menikmati Kursi baru gue Kayaknya gue harus 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 lanjutin lagi sih Duduknya Oh iya Kalian bisa Pake Buat Geterannya Kalian bisa Pake ini Oke Geterannya kalian bisa Pake ini Ini 10 meter Mungkin yang 5 meter Itu ada murah kok guys Nanti ini Ini ada di video selanjutnya Tentang review ini Kalau kalian mau beli ini Kalian bisa cek aja Di video selanjutnya Jadi ini Ya guna banget sih Buat kursi kayak gini ya Gak mungkin kan Kabel-kabel Terus Kabel USB itu bisa Cuma Pendek banget Kalian kurang leluasa Kalau ini kan Gue sampe 10 meter nih Yang 5 meter ada sih 10 meter gue yakin Kepanjangan Jadi kalau gue ya 10 meter Lari-lari ke sana juga Bodoh amat 10 meter bos Jadi panjang Oke Reviewnya udah enak Untuk masang bantalnya Gampang lah ya Gak mungkin gue jelasin Oke itu aja Dan kalau ada pertanyaan Silahkan komen di kolom ke bawah Jangan lupa klik tombol subscribe And see you Dan terima kasih udah nonton video ini A few moments later Temen-temen Jadi Untuk kesimpulannya sendiri Buat posisi di tangan Itu enak banget Saat Saat Ketika lo ngedit Dan itu sejajar dengan Tangan dan meja lo Itu enak banget Sumpah Saat buat ngedit Ini selama gue pake ya Jadi gue udah ganti baju juga Karena udah beberapa hari Akhirnya gue Ngasih kesimpulannya Untuk Rasanya sendiri Dia didudukin itu Nyaman banget Di bawahnya itu kan ada getaran Nah itu getaran itu kayak Sejenis getaran HP Rasanya Dan yang paling Berfungsi Paling enak banget Kursi gaming itu Buat di Visi kepala Nah Kalau untuk harganya Harganya murah banget Jadi kalian bisa klik Di link di bawah ini Terus Bedanya Untuk harga kursi gaming Yang sangat mahal Kalau yang mahal Itu rata-rata Kalian bisa liat Dari ukuran ininya Nah ukuran sini Itu tebelnya Diorang guys Dan Bahan Ininya juga Kuat Dia gak ada yang Nekuk-nekuk Diorang langsung kayak Tau bola Nah bentuknya kayak gitu lah Jadi gak ada yang Lecek-lecek Kalau ini kan masih ada ya Nah seperti itu Itu bedanya Kalau Kursi gaming Yang sekitaran harga kan 5 jutaan mungkin Di atas 2 juta Nah itu udah dapet Kursi kayak gitu Cuma kan kita Untuk harga yang ekonomis Dan Pasti uang pelajar juga ya Aduh ya Pelajar Nah oke Kesimpulannya seperti itu Dan Hal yang Kekurangannya lagi Yang kedua Itu kalian harus Masang baut Itu harus bener-bener Bagian tangan ini Kenceng ya guys Kalau gak Ketika kalian lagi ini Kalian pasti goyang kan ini Tangan pasti ngegoyang Gak mungkin Posibel kayak Anteng gini Gak mungkin Itu bautnya bisa kendor Jadi Itu harus emang-emang Dikasih tenaga sedikit Dikuatin ya Oke Untuk pemasangan Udah Penyampaian desain juga Udah Untuk desain bagus Karena Di posisi belakang ini Dia Ada Sebuah logo Yang bisa Dilihatkan Dan untuk bantal Busa Empuk Ini ketika kalian Pengen nyantai Bisa lepas Ketika kalian pengen Bener-bener dudukin Pasti harus dikasih Kayak gini Sini itu aja Dan mungkin videonya Cukup sampai sini aja Dan ini Buat video ini Gak simple banget Tolong di like Dan yang mau beli Silahkan di bawah Itu udah gue cariin Yang Top seller Pembelinya terbanyak Dan Yang pasti udah rekomendasi Gue saranin Satu Itu kalau bagian bawah Bagian baut Itu bener-bener Harus hati-hati Kalau kena benturan Sedikit Bisa penyok Ya Oke Mungkin itu aja Sarannya Dan ini Untuk harga yang Segini Udah lah Pas lah ya Oke Thank you buat kalian Yang udah nonton video ini Di channel ini And see you again Sampai ketemu di next video And see you Bye-bye Bye-bye Sampai ketemu di next video